Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diminta waspada bencana banjir bau berlongsor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan di sejumlah wilayah Provinsi Jambi masih cukup tinggi atau masuk kategori ekstrim. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistio, mengatakan hujan lebat disertai angin kencang di wilayah tersebut terjadi hingga 22 Januari 2024 mendata. Hal ini disebabkan karena adanya bibit silikon tropis atau kumpulan udara yang bergerak cepat dan membentuk hujan lebat. Masyarakat diminta waspada jika terjadi hujan lebat di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Pasalnya potensi bencana banjir dan longsor lebih mudah terjadi. Diperkirakan hujan lebat akan lebih cenderung terjadi pada siang menjelang sore hari. Ada potensi hujan dengan kategori sedang hingga lebat mulai tanggal 16 Januari hingga tanggal 22 Januari 2024. Dan ini perlu diwaspadai terjadinya hujan lebat hampir merata di wilayah Provinsi Jambi. Khususnya di wilayah Kabupaten Bungu, sebagian Kabupaten Merangin, dan sebagian Kabupaten Sarawangun. Untuk beberapa hari ke depan sampai Februari, Maret, dan April perlu kami sampaikan bahwa memang di Provinsi Jambi ini ada dua puncak musim hujan. Jadi di bulan Desember dan Januari dan nanti ada periode keduanya di bulan Maret dan bulan April 2024. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistio, juga menyebutkan musim hujan akan terjadi dua kali. Pertama pada periode Desember dan Januari, kemudian April hingga Mei 2024. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan.